Intro Ini baru pertama kali sejak 12 tahun yang lalu kita ngumpul berempat Jalan masing-masing Kurang lengkap benarnya Mama Abdel belum ada nih Iya, nggak paling nggak kita berempat aja udah nggak? Udah lengkap juga 12 tahun yang lalu Lengkap tapi nggak lengkap Lengkap tapi nggak lengkap Tapi sudah mewakili nih Ya, ya, ya Miklis apa kabar, Klis? Baik, baik Lalu sehari-hari emang pake baju sato Iya, gue dimana-mana Ya, sepake baju sato Lu ngapain, lu mencatur Dan ngepasin Apaan yang dipasin loh, sana ada gerakan doang loh Dan sekarang kan seragam-seragam security udah berubah, Klis Tapi nggak, gue belum belum selalu berubah nih Gue masih tetep pake yang putih biru gini, mohon Putih biru gini Kok putih? Putih biru? Oh belum suruh Belum ada beli seragam baru gitu Lu udah ada, tapi Lu udah ada, tapi belum ada Perguruan Tapi udah ada, aku punya loh udah siap Udah siap, kalau disuluh, ntar yang Apa yang coklat itu tuh, ya polisi gitu Udah ada, udah ada, udah ada Udah beli? Udah, udah ada Oh berarti Tuhan baik, udah siap Berarti dia main untuk Dibindahin lagi tuh, sama Youtube Apa ini, pindah-mindahin botol dulu ya? Ngepasin deh, ngepasin tuh 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 Satu-satunya security legenda untuk spesialis sinetron Itu pialanya yang dapet cuma satu Siapa? punctilis Makanya dia main di sinetron Sambon lama Tapi lo jadi polisi Jadi apa? Dia juga suka jadi polisi Iya dengan Poli Kalik apa aja Poli Poli Teratukan Poli Seper lagi Satu-saterin Ada Ngeaf Ya Ngeaf Supaya Ngomongnya kita enak Jadi gue rasa kopi Woh mantap Namun nanti Agri Ganteng Gantong ini kesibukannya masing-masing sibuk sendiri-sendiri ada yang sibuk keluarga ada yang sibuk syuting sehari bisa 34 judul kalau nggak bisa kan sehari dua judul aja susah dua judul susah bisa 34 judul kenapa bisa keren lu gimana itulah namanya ini baru-baru gerakan-gerakan lukung ya malam-malam gerakannya tadi lu gerakin gitu nggak ada fungsinya ini kode ya kode yang nonton siapa nggak tahu kita dibeginin program nah nah itulah ini kode amin amin lu berdua doang itu berempat loh kitanya mau mukus dua ya gini berempat dua kok dua sih kita berapa orang hitung di luar 24 maksudnya ini sari mie isi dua Oh ini cocok banget nih buat rame-rame ya ya udah rasanya nampok minyak kenyak terus porsinya banyak dan hemat bayangin aja beli satu dapat dua asik kan ayo makan akhirnya gua yang gitu dong gimana ya gimana ya gimana ya gue ya oh gitu oh lu milih tertera tertera gue ada kuanya ada kuanya Sari mie isi dua rasa ayam kremes rasa gurih nikmat yang nampol isinya dua porsinya banyak harganya hemat kremesannya banyak rasanya nyakres seperti kremesan asli Sari mie isi dua rasa baso rasa gurih nikmat yang nampol isinya dua porsinya banyak harganya hemat kuahnya gurih dan lezat rasa gurih basonya juara klis lo yang paling ingat waktu kita syuting apaan klis yang paling ingat waktu kita syuting di Inggris yang gue jatuh di dari bangku aja tuh yang pasti gue ingat itu ya camping jatuhin yang maaf ya kadang bambang temen maksudnya Pempas malah ya yang peran ya hijab tik itu kan di pos di pos tuh kan iya nggak usah nggak usah pas lagi syuting pokoknya yang di luar kamera juga yang malah paling lo ingat apa enggak ada ingetannya dia kayak ikan kayak ikan tiga detik hilang tiga detik hilang karena lagi banyaknya judul eh buka lupa mungkin memang judul kan banyak ya itu jadi semuanya kalau ditanya berkesan ya susah lah semuanya berkesan yang paling ingat yang berkesan gue ingat ya pertengkaran kalian berdua itu dia tahu lo kan beda ini tapi kan gue denger eh yang gue denger apa dah ya gue denger langsung ceritain lagi hahaha segmen berikutnya pertengkaran dari segmen kardos tersegmen pertengkaran segmen akhirnya gajah-gajah dobrolin iya ini boleh lepas pertengkaran kan nggak enak kita sebenarnya nggak papa mau dipahas karena lucu sebenarnya sekarang ini kondisi sekarang kalau kita ingat zaman dulu itu lucu ya nginget pertengkaran mereka-mereka kita berdua ini iya lucu karena kekeluargaannya karena makin deket nah jadi biasalah namanya apa adem kakak berantem biasa yang sama adik-adik rasa adik enggak kakak enggak juga hahaha maksudnya tuh di kehidupan sehari-hari bukan lu ada dulu kakak kehidupan sehari-hari juga kehidupan sehari-hari iya udah mau dibahas lagi makin ribet lebih kayak bapak sama anak sih gua kalau sama temen dia kayak anak gue jadinya oh gitu iya ah parah ini iya iya bukan siapa hahaha hahaha lu tanya lagi apa deh aku dulu gue nanya mulu loh udah nanya kalau kamu tiga tahu apa yang paling lo inget mau paling ingat kalau gue paling inget sama ekstras-ekstrasnya itu karena kalau ekstrasnya Abdul dan Teman itu pasti seksi-seksi ya nah kalau lebih itu tapi yang gue inget sih bukan ceweknya cowok-cowoknya lighting man itu bukan ekstras ekstras itu kan pemain yang ikut membantu pemain utama lah kalau begitu dan syuting dulu sama sekarang kan beda, kalau dulu itu equipmentnya, peralatannya itu ngeri kan walatnya gede-gede tuh lightingnya juga gede banget dan selalu sutradara minta gambarnya framenya yang lebar, muat jadi lampunya banyak banget muat ngomong lebar jangan menunjukkan gue dong lebar siapa lagi mohon siapa lagi kan gak ada terus itu, terus minta framenya gede terus minta dialognya panjang iya muklis, muklis gak apa? inget tuh iya kan Pak Muglis nah Pak Muglis ini kalau udah disodok kamera misalnya 1, 2, 3 nih beri 3, 1 scene set ini, 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 ini terus ini pergi ini pergi muklis ini kamera sodok set terutama adegan gue memuklis di pangkalan selesai gue bohongin muklis muklis kamera langsung nyodok langsung nyodok gue bingung sama temen kata-kata banyak sama gue tapi gue masih ketipu aja kurang lebih kan begitu udah ada pada pusing mikirin temen mending gue tidur-tidur lagi iya, lu harusnya udah berkali-kali ya, ditanya salah aja nah, tuh coba-coba sekarang coba-coba sekarang misalnya, setelah ya, gue tipu ini apanya ini adegan ini punya ini punya ini punya ya klis kan lo tau gue ini kebutuhannya banyak karena gue juga walaupun gue numpang di rumahnya Abdel nah, kebutuhan gue kan untuk pribadi banyak juga klis nah, ya lo tau lah kalau gue dateng kesini itu harus ngapain lo nya nah, gue belum gajian, mon lagi gue baru dapet cepet gue dari PRT buat makan siang sama sore, mon gue gak ada duit, mon lo bilang gak dapet duit tapi lo dapet cepet dari PRT itu berarti lo dapet itu buat makan sore bukan malam ntar yang namanya udah dapet rejeki apalagi dari orang, tuh dari PRT lo tolongin orang yang lagi membutuh udah deh, mon ini, mon ini ada gini tapi inget, mon ntar balikin liat gue ya iya, tenang ntar gue bayar ya ntar lo minta sama PRT lagi temannya pergi nih teman, gue pergi sodok, sodok, sodok sodok, sodok sodok, sodok sodok, sodok sodok, sodok sodok ayo, ayo ngomong apa nih bingung, om teman bingung 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 sodok, sodok 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 nah, ini gue bingung om teman teman ininya ke kanan kamera bukan ke kiri pandangan oh, sono nah, ini kamera ini iya, tapi ke kiri kamera saya tanya gue ada pergi dia salah pandangan juga padangan sini padangan saya gue bingung om teman kok gue ketipu mulu sama dia padahal dia utangnya banyak sama gue gue lama minggu tidur aja kalau itu lancar klis dia lancar begitu setiap adegan tapi masih salah itu kenapa bisa itu kamera itu kayaknya kayak mau nyaplok gitu oh kamera jaman dulu itu pakai masih pakai mini dv ya nah itu gede kan kamera nilai nodok berasa banget tuh pakai portal pakai portal munt munt ke depan setradaranya Bang Mugyar lagi kalau mereka datang semua nih hari ini enak banget nih pengunggara gitu ya Bang Mugyar datang maaf datang ayo sekalian syuting aja apa ini kalau datang kadang-kadang gini penonton misalnya nih udah-udah udah berempat lengkap ya namanya netizen pasti ada yang kurang wah enak tuh kalau ada memaaf lagi memaaf lagi ada lagi kurang wah enak juga kalau susah darah ya jadi kalau banyak permintaan gitu makanya bikin baru lagi aja baru dengan baru lengkap situasi sekarang mau banget mau banget ini tapi sekarang beda lu mama abdel gitu sama anaknya gitu ya kalau nih tua anaknya dari dulu iya sekarang kelihatan orang beda berapa belas tahun baru tahu 14 tahun kalau nggak salah deh jauh jauh banget ternyata ya 29 28 ya kali umurnya dia enggak lebih orang terakhir aja 33 33 diambil teman dia 28 diambil teman terakhir dateng orang tahun nanya akhirnya ini orang tahun yang 33 itu kurang lebih mungkin 14 15 tahun yang lalu sampai ini sekarang berarti yang berapa 5 tahun yang lalu kali kak masa udah 48 umurnya 33 14 tahun lalu udah 47 berarti 33 tambah 14 sekarang ini iya sih itu belum nyampe dia orang beda 12 tahun 13 12 tahun dan di abel teman zaman dulu itu yang figuran figurannya itu yang figuran yang cewek-cewek suka main sekarang ini banyak yang udah jadi loh misalnya si cinta pahir cinta pahir almarhumah vanessa seniorita vanessa angel itu pertama kali main kita waktu umur gue inget banget usia 17 tahun 10 tahun si 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 lagi terus si nyurita si nyurita nyurita juga itu sempat terus yang jadi adiknya bel median 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 juga tinggal di rumah Udin ceritanya adik tinggal di rumah Udin iya terlihat dulu gitu itu nah di lupa malah adik kalau masalah dah bukan adik Udin anak satu satunya saya kenapa eh akhirnya si median itu dititipin memang enggak 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 begitu klop ceritanya adik makanya dimasuk masuk tapi enggak enggak menonton sebenarnya enggak banyak ratusan ya tapi ratusan enggak banyak tapi karena tayangnya intent sehari dua kali kalau enggak salah jam 12 siang sama jam 7 malam itu yang ulang ulang terus gitu terus sekarang juga masih tuh masih jam 2 jam 2 jam segini nonton update teman gitu karena kita buat misalnya buat orang menonton bola buat ganjel anak sambil nunggu sekarang komentar satu satu ya kenapa waktu kita syuting update ketemuan reunian kemarin yang cuman apa itu sukses pasti beda-beda pendapat yang kemarin yang cuma 7 episode ya 7 10 itu kalau di siapa dulu karena gue sakit itu enggak pas enggak 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 renggung pada saat persiapan memang enggak persiapan emang emang jelek emang jelek ini rating yang enggak bagus Nah itu kenapa Kenapa Chris kalau kata lo Chris Awalnya kan judulnya apa Abdi teman jaman now kan Kenapa dirubah jadi reunian ya Eh justru Bukan masalah judul sebenarnya Kalau dia jadi judul Kalau jaman now kan bagus kan Jaman now Jaman now Bisa juga sih Setingan dari tema cerita itu Kalau kita bicara situasi sekarang Belum mewakili Udah gak relate Gak iya Nah itu Harusnya disusupin Minimal kita melibatkan Kreatif anak-anak baru Anak-anak baru harus dilibatin Kreatifnya Karena sekarang itu otaknya kan semuanya anak-anak baru Kalau kita mencibir Oh itu anak kemarin sore ya Gak bisa lu harus coba nih anak ini Kalau masih pakai teori-teori lama Ini gak bisa Ceritanya harus begini-begini Kali kesempatan untuk berkreasi mereka Itu juga pemainnya juga gak lengkap Pemainnya gak bener-bener reunian Kalau mau dibikinin kayak yang dulu banget Ya harusnya persis aja semua Ini ada toko baru Yang orang harus penyesuaian lagi kali Misalnya Misalnya aja di Kan gue tinggal di Tante ya Tante Di tante Hubungan sama tante Sama hubungan sama ibu kan beda Mungkin jokesnya jadi gak masuk Gara-gara ini saya ngomong Pertanyaannya kenapa ibunya gak masuk kemarin Nah gak tahu Udah itu gue juga tuh Ya berminta Pemintaan di PH Mungkin Kenapa ya Nanggung banget Tinggal dikasih Mama Abdel udah Udah semua itu Ada lagi PRT PRT belum Pertanya ada Gak ganti Gak ada kan Bukan ganti Bukan ganti Gak ada Maksudnya Masikin PRT lagi Masikin PRT lagi Tapi kalau Ini gak tahu ya So sorry nih PRT untuk program dulu itu Belum berpengaruh Yang berpengaruh itu sebenarnya Mama Abdel Iya Itu sangat berpengaruh Itu satu Icon itu dimasukin Mungkin sudah mewakili Update menongol lagi Gitu Mungkin Mudah-mudahan di tahun 2022 Ya Bikin Bikin lagi Abdel teman lagi Iya Siapa yang bikin Nah itu gak tahu Yang punya duit Yang mau bikin Moditnya bertambah lagi Gitu Tapi lo mau ikut ke klip Tapi ada biayanya Tuhan Waduh biayanya Mundur deh Loh geli Gini apa Datang loh titik Yang ditujui Lanuk Pocok Baca terus Baca Giri Ranset Lu Lu Tuhan Baya Lepain Mampu Sudah apa Nih Sudah apa Di luar Di luar Ganti Sudah apa Habis Waktu kita Begitu Maaf Nih Itu Jangan Jangan Pake Naskah Naskah Nih Di Luba Ya Ntar kamu ngomong ini memang biasa ngapalin atau yang ikut skrip biasa nggak biasa berimprov kalau ngomong padahal sebenarnya jahil klis iya lombok lagi gue tegaskan bahwa kalau di kamera emang McCluister sebagai orang yang terbully terbully yang sering dikerjain pada aslinya-aslinya dia yang lebih jahil omong aja juga rahasia kalau udah ada kamera tuh gimana gitu ya tubinya tapi anaknya ada yang dulu apa-apa itu ya Mendy Mendy kita juga sekarang udah sampai jalan lah ya mau tahu itu ada kelas kita lebih cepatnya di fakultasnya ambil ya Hai sekarang udah kerja juga kan luar negeri korea ya nggak jadi korea Indonesia nggak jadi di Indonesia tapi perusahaan luar negeri bapak eh anak itu kurang setuju ngelarang udah untuk bermain sini atau kenapa tuh ya itulah akan kita lalu melahkan umurnya udah umuran gini belum berhasil 50 gue sekarang udah masih Tuhan gue ini lebih mudah kedua-dua teman sih yang udah 62 ya mendengar 70 ini bener-bener 55 di nomor 52 berarti lho 51 50 Udin 4242 gua nyanyi 42 kayak yang paling tua malah umurnya eh masa sih makanya kalau ngajak jangan di Petroma cembung dia di cermin iya udah pada tua kita ya enggak sadar ya iya jadi pingin kembali ke muda lagi padahal waktu kita awal-awal syuting kita juga udah tua mohon kita pilih gua mulai tuh berarti umur 38 tuh udah tua juga untuk ukuran-ukuran entertainment ya tapi bisa aja tuh masalah kasih aja ya Iya kalau nggak laku yang bisa nah gua ada tebak-tebakan nih iklan-iklan apa yang bisa dimasak wah berat masa iklan bisa dimangasak sih dia lu gausah kaget banget hahaha ada iklan bisa dimasak iklan gabus nah gua punya satu lagi nih cuman-cuman ya binatang-binatang apa yang suka olahraga ngomong-ngomong karena dia punya rakyat emang makan sehari misi dua ini enaknya rame-rame misi dua juga memiliki satu permainan spesial yang bikin momen makan bisa makin berasa yaitu berasa oh iya ini gue udah tau deh sari misi dua dapat merubah kebosanan menjadi seru sari misi dua dua keping mie dan harganya hemat dapetinnya gampang di warung-warung ada di minimarket juga ada kalau cuma pada pinter ya jangan-jangan lu pada beli sari mie ya iya loh nah buat lo semua nih biar makannya seru pastinya kudu bareng sari misi dua dan harus mainin berasa caranya gampang buka akun instagram at sari mie underscore ide terus lihat profilnya cek highlightnya ada kan tuh biar berasa ya kan ada tuh berasa ada jenis-jenisnya tinggal di klik terus ditahan buat dapetin tebak-tebakan atau jokes receh yang random dan kocak kayak gini selamat menikmati dan lo semua juga harus ikut nyumbang tebakan atau jokes receh lo karena ada hadiah yang bisa dimenangkan coba cek postingan yang ini nongkrong gini-gini aja bosen juga ya ngapain dong biar makin berasa bikin momen barang-barangnya jadi makin berasa dengan sari misi dua dan tebak-tebakan yang bikin kita yuk share tebak-tebakan lucu versi kamu dan teman-teman lu tulis di kolom komen dan dapetin hadiah menarik dari sarimi hadiahnya seru-seru buruan caranya gampang banget tinggal isi di komen aja dan jangan lupa follow ig sarimi di-underscore ide berasa sekarang lu lagi ada syuting eh please belum ntar sorenya ada di gua gila ada di rio-rio sehari tiga sinetron tapi lo pilih sini enggak atau gua keluar nih sore langsung sana tapi ketemu kelar sore ini Iya senter ijin kok gak sampai sore hahaha ini sampai-sampai ya paling gak habis maghrib lah setelah maghrib ngapain lah kelari nih wah lu gue siap lagi pokoknya lu jam 8 sama jam 12-8 sama jam 12 coba bayangin koling aja berharu-haru-haru-haru-haru-haru ngapain enggak 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 bisa diatur waktunya nih kalau ingin sampai eh kolingan jauh ringan tadi ini mah ya makna kita dengar sampai jam tujuh niklis ini udah nggak papa tenang aja kita menjaga jadwalnya supaya enggak terganggu lah gitu kita ngikutin situ aja mau jadi situ sebentar jam memang cabut 10 5 sore kan terus ke grup near polingan iyapsani this It Stellagi bikin wawancandanya sampai jam 7 malam gitu kita mengatur waktu supaya timeline buru-buru bisa ini baru bisa cabut jam 7 jam 9 karena di sini itu jadwalnya seperti itu ketat banget nih satu 9 jam² Bagaimana jauh banget jauh 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 yang dimana mana gimana Bogor Bogor técberapa Speaker ano 9 mau pindah lagi tuh Bandung lah ya pokoknya Pak pohari ini nih untuk lu jauh-jauhin semuanya gitu emang sering jauh-jauh ya kita yang telepon deh kayak unit nih muklis nggak bisa nih karena lagi ada di acara wancanda yaitu ya mau reunian jalan-jalan ya berapa-berapa tahun 12 tahun itu sih ketemu cuman enggak ya sebaru tujuh episode gitu ketemu di luar ya baru kali ini berempat nih banyak loh dikontek Edi apa konten nih apa di YouTube Udin ditanyain itu dong kalian berempat ngumpul di tempatnya muklis juga ditanya di teman juga diambil lupa juga jadi hari ini lengkap semua nih nah sekarang kita balik nih buat yang nonton kalau kita udah kumpul berempat mau nyabut maunya apa nih nah iya tulis di komen tulis di komen ya maunya apa kita perempat terus kapan kita bacanya ya kalau dulu naikin di upload ya nanti kita usulin ke sudara-sudara sudah pokoknya kalau bisa ngumpul berempat kalau ada endorse ya ya asal ada uangnya ya hahaha hahaha ha 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 Udin Udin Mungkin senyum-senyum senyum-senyum bermaksud gitu loh ada tujuan loh kan bersemum nggak sahaja gue l 자꾸 senyum maksudnya gue merokok dulu, kenapa? Klic, kalau menurut lu, Udin orangnya gimana, Klic? nah, enak emang kuwe emang ngobrol dah teman? ya, asik semua enak abel iya asyik lebih asyik hahaha ini lebih asyik kenapa jauh karena terlalu lebih ya ngasihnya ya hahaha di luar dugaan enak-enak lalu sendiri ini selalu boleh ngelai diri lu sendiri gimana lu orangnya gimana sih biasa aja mohon begini aja apa adanya tadi Udin asyik gua lucu ya dikontennya dia itu yang terakhir-terakhir justru dianya nggak nongol yang nongol si somplak jadi somplak doang nih ini gimana sih kontennya konten siapa muklis tapi yang nongol somplak mungkin pas lagi bikin konten itu ditinggalin saya nggak sempat dia si somplak udah disono ya udah dia bikin somplak nyiri emang kalau sibuk mati klis kalau ini aja apa setiap hari itu pasti ada syutingnya sekarang ya ada rame ya FTV apa ini biasa dong biasa rame lah rame lu merendah atau ngebohongin atau apa sih benda-benda tipis yuk bikin kita-kita jadi kayaknya kok ragu nasib kita begini banget di rumah ya biasa-biasa aja week tunjur aja gue kan jarang syuting jangan suing sekolingan-kolingan kali konten-konten kalau iya sama anak itu kayak tadi gue telat karena datang karena anak gue ngurusin PS nya dulu disuruh ngurusin PS nya PS PS berarti tadi bilangnya begitu deh PlayStation gue udah dragunan nih itu udah mah udah emang nggak orang jaraknya uang hari dua kali diragunan terus beda-beda gue lama tinggal di kandang itu udah sih tapi banyak orang piknikan macet macet jalan yang kosong atau gimana gitu udah lewat situ mobil orang-orang lagi lagi ngurusin anak gue suruh ngambil PS atuh yaudahlah PS kenapa emang ngisi game lagi game-game PS4 udah-uduh-uduh frekuensi ya aduh berarti kalau itu jalan kegelapan jam itu menandakan lo sibuk bener atau sibuk-sibuk bohongan sih warung beli buka warung maku gue jadinya aja nih sampai-sibuk telat emang tadi dia kolingan M5 kita nyeram M7 tapi kan ditunggu Pak muklis kalau kolingan telat tetap aja ditunggu namanya orang nunggu kan banyak scene juga nah nih nggak gua kasih pemahaman buat muklis nih namanya orang yang nunggu kan lho kalau orang kita nunggu berarti ada yang ditunggu nah udah ya tungguin aja yang ditunggu kurang lebih begitu paham nggak ngerti nggak bisa enggak apalagi gue apa lagi nih gitu tuh terus pikirannya udah lokasi ininya dulu kasih apa berharap ada kolingan-kolingan lagi nih Oh enggak dokumen yang itu kontiniti yang itu aja kontiniti bahwa kontiniti kolingan jawab iya berarti lu mengharapkan kolingan dong dan lu mengharapin kolingan mengambil kontiniti dari kemudian kolingan lu kan kontinitinya kolingan nih berarti lu berharap kolingan gimana sih iya deh nah gitu ya mana daerah-daerahnya Bogor ya Bogor ya Wow lumayan jauh juga ya Bogor motor motor eh iya mau pakai apaan beneran Oh ya kan di unit juga ada yang jemput juga bisa jemput bisa dijemput kemotor aja enak mau mau kemana aja 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 iya lu pernah kan syuting di Anjar yang bareng sama kita juga ya enggak cuma kita bareng teman-teman iya itu sih iya enggak kemarin ini ada syutingan webseries di naik motor hanya motor di Anjar ya berapa jam itu nah kita kan juga pernah bikin 3 setengah jam pernah syuting di Anjar juga dijemputnya kan bareng kalau itu kumpul dimana ya dia bareng mau di Anjar nah maksudnya kumpul di Anjar maksudnya kayak gitu deh lo ngerti nggak sih hahaha aku jadi bingung ini kita nanya jadi bahwa kita yang bingung orang nanya bahkan dia klosik ya dong enggak mau dikasih tebakan sama abel mau closing nggak sering waktu di lokasi itu kan sering berdua terus deh padahal setiap kali episode kalau tapi masih ngerti maksud gue kalau teman ngomong bukan itu emang kayak orang nggak ngerti orang tapi bura-bura ngerti karena mungkin terlalu dari sebelum antar dulu sebelum adhan juhur sampai mau maghrib tuh itu pengalaman tidak terlupa bahkan tuh sampai tiga kali azar dan tinggal kali azan baru ditek itu gua syuting terlama kali buat ngambil dia mau dilempar sama si siapa cendal bangunyar bangunyar atau lo bu bang bang oh bang bang iya kalau dia dan dan dia memang udah ketahuan kalau mau ngambil scene dia gambar dia itu kameramen udah pasti udah punya takeran ini pasti tujuh kali teknik lebih begitu orang kan beda dua kali lah atau gimana udah tahu 7-7 tapi kenapa kelihatan pengen pengen tahu deh juga sering merhatiin kalau lu lagi ngobrol sama temen emang bukan tanah ketawa mulu tapi sih Oh iya lucu hahaha kok lucu aku lucu nggak ngerti kalau lucu tuh penghibur penonton bukan menghibur lu ngapain ngomong gue laki-laki penghibur buat dia lagi aduh gitu gue milih-milih kali ya hahaha 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 nanya nih kalau di update temen itu sering buram yang lebih keren gitu kan bukan berarti di lokasi lain-lapan aja gimana kabar temen nah kabar update Udin juga semuanya yakin nih teman gue ih lagi mereka 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 bikin lagi tapi masih suka ketemu suka kontek-kontekan masih gua belah bukti hari ini gitu eh waktu bang teman main ke lokasi waktu itu kan pernah kan wu ditanya lagi baton mau diajak main tuh cuman diajak main nemenin keruginya doang delting bukan shooting Iya bener-bener nemuin situ dulu kan belum temuin dulu jadi kan bisa Mas temukan siapa iya ada Oh pernah dia datang waktu yang bikin itu konten-konten gue mah gue nyamperin ke lokasi mukne dimana tuh di di mana citra emang bukan putra di Bogor ada bukan boku seorang depok si silangsi bikin ini pemain YouTube yang termahal deh karena ini tadi kan sibuk jadi gua harus nyamperin gitu nggak apa-apa nih masih ada satu sini lagi istirahatkan beri bang udah sekarang aja dulu ini kita ambil tuh ntar abis saking sibuk ya Wah nggak bisa Yaudah saya tungguin tungguin-tungguin wih gila ya hebatnya mahal nggak berarti waktunya ada nggak ada nggak ada iya 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 orang marah nggak pakai jauh studio samsono dimana bicaro dan samperin jalan-jalan atau studio-jalan juga lu undang-undang maksudnya nanya ke sini dong penekan kemarin ya disini udah ngomong-ngomong pan-pen-pen Udah udah jago bang udah sama up-up down up-up down jadi sering ya kalau di lokasi lain nanyain Oh iya gimana kabarnya mereka Oh baik-baik udah masing-masing punya indian sibuknya di konten si April bullet ada tuh kalau ini YouTube-nya enggak badan udah sama teman juga suka di emang-emang kita pas ringan bertinja gue muter aja gue begitu nah sekarang nanya-nya pindah nih ke satu pertanyaan kenapa belum pernah nongol di kontennya teman udah dong ada udah gue udah awal-awal yang waktu sama ada kita yang pas ada kita maksudnya obrol nggak diundang-undang Oh karena enggak diundang kalau diundang kalau diundang ya gue mikir-mikir hahaha enggak dia pertama konten gua mau gua Iya kalau pertama bikin ngobrol-ngobrol di video ya di sini juga bikin yang bertiga emang belum tiga kayak gini nih bener-bener bernama-bener bernama-bernama belum dikoli gue tinggal tunggu tiba-tiba ujung-ujung dateng di konten gue empat gini kan belum pernah ya makanya ini gue tanyai tadi barusan jadi karena alasannya belum dikoli belum ada tempat kalau gue kalau dikoli ya gue pikir-pikir kalau gue kan karena belum ada tempat iya iya tanya dong kalau ada tempat kalau ada tempat iya 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 harus paham supaya tahu itulah ya harus paham ya kata-kata bersayap yang mereka jam berapa ya sekarang ya kenapa loh 30 menanya jam kenapa maksud Oh ya maksud kalau udah bisa kap gitu maksud Allah orang penting tapi ya kita doain aja alhamdulillah supaya kawan-kawan masuknya juga semua semua harusnya sukses semua begitu kan gue juga pingin nanti datang diundang itu bertiga udah Udin Abdel teman diundang sama muklis ya ya podcast ya ingin 3T yang gue bilang tadi hanya teman-teman berapa ada mati suri dulu nah itu iya perlu dipertanyakan pengen-pengen ngajak gue tiga tetanya teman-teman tapi belum belum dikoli-koli juga ya bertiga nih enak nih hostnya iya iya sudah diundang udah 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 ya udah saya gue doang enggak karena udah tempat lagi dapat tahu enggak dapat lukisan keren lukisannya aku lihat sambil di podcast ada yang ngelukis Iya ya itu kan karena jadi kan mesti jelasin juga nih karena kan itu ada yang bantulah donaturnya investornya juga karena investornya beralih ada bisnis yang lebih menjanjikan lagi sehingga stop dulu gue lagi nyari investor lagi lebih tapi dia aja dua udah iya pas lagi ada investornya begitu mau ngundang lo investor pas nggak ada gimana mau ngundang gitu bisa gitu ya Nah itu sebenarnya bagus ya ya enggak di closing apa nih kalau udah bosen ya udah kasih muklis nih ya udahlah kalau gitu ya kita sudah iya aja perbincangan ini nanti kita akan melanjutkan lagi kalau ada waktunya semua semua ini dong Master dong waktunya kita perempat akan hadir kalau ada waktunya dan 쫙 kebilangan ini perempat karena tuh misalnyaannya nggak��ut jika terYear mä jadi aku Terima kasih.